Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo ketemu lagi dengan Arman di channel yang Wani Pri Jadi hari ini saya akan ganti oli ya Ganti oli mesin, oli gardan belakang, oli transfer case dan oli gardan depan Nah untuk oli gardan belakang itu memang saya perlu oli yang khusus Karena memang si Paijo ini ada LSD di belakang ya Limited sleep differential pada gardan belakang Jadi perlu oli yang memang khusus untuk LSD Sedangkan untuk gardan depan atau differential Sedangkan untuk gardan depan atau transfer case itu olinya yang biasa aja Yang penting kekentalannya 80-90 berstandar G5 itu udah cukup sih Untuk oli mesin Si Paijo ini kayaknya oli yang biasa juga Kenapa apa ya Sama lah dengan oli Pajero 4x2 yang lain Kekendalan 540 atau 1040 Pokoknya butuh 40 Ada si temen yang pakai kekendalan 30 Butuh 30 ya Tapi saya nggak saranin kalau untuk offroad Karena untuk offroad itu kita sering high RPM Otomatis itu Ketika transfer case kita pindah ke low gear Maka RPM itu akan gampang naik ke yang tinggi Gitu guys Jadi saya nggak saranin yang Kekendalan Buntut 30 Tetap di Buntut 40 Oke bengkelnya udah deket Kita akan ganti disitu ya Pajero ini perlu 6 liter lebih Tapi kita masukin aja dia 7 liter Karena kalau lagi offroad itu mobil kan miring ya Miring kanan kiri itu kadang-kadang Olinya nggak kesedot Jadi kita masukin aja 7 liter Lebih dikit nggak apa-apa Kalau untuk offroad Kita akan Gurus Olin transfer case Itu dia transfer case ya Oke Masih kental sih Masih oke sih Tapi nggak apa-apa Kita ganti aja lah Untuk mengganti oli garan depan Nah ini garan belakang Kita kuras ya Kita buang dulu olinya Nanti kita masukkan oli yang baru Nah ini kita memasukkan oli gardan ya Oli gardan yang khusus limited sleep Ini dia Oke ya Oli semua udah diganti Oli oli mesin Oli gardan depan Oli transfer case Dan oli gardan belakang Kita akan coba uji di medan offroadnya Itu besok ya Oke teman-teman Solarnya udah hampir habis Tapi sebelum bisa solar Kita isi dulu dengan PTT Diesel Fuel Conditioner Oke teman-teman ya Kita udah masuk track offroad Dan kontur jalannya Miring kanan Miring kiri Disini kita akan tes Oli LSD Apakah bisa Oli LSD ini Membuat LSD si Payjo ini Mengunci Sehingga putaran Dan roda ban kiri dan ban kanan Itu Seirama Super него selamat menikmati selamat menikmati nah seperti teman-teman lihat ya kontur tanah tadi itu miring kanan dan kiri secara bergantian tapi oli LSD tadi bisa membuat LSD si Paijo mengunci sehingga ban kanan dan ban kiri itu berjalan seirama selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selain varian untuk mesin diesel, PTT juga memiliki varian untuk mesin bensin. Oldingnya memiliki smart molecule yang menjaga performa mesin menjadi efisien, ramah lingkungan, dan proteksi. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi IG-nya PTT, saya tulis di bawah. Oke, terima kasih ya!